Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lansabari dikuatno Lansabari dikuatno Syair yang keempat Wonton setenggal da'wah Bahwasanya Allah itu akan memberikan sebuah kemuliaan terhadap hamba Manakala hamba itu mau menjaga sholat yang lima waktu Dari kancang Rasulullah Man hafadhu ala sholawatil khomsi Awk sholawatil maktubati Akromahu bi khomsi hissalin Barang siapa yang mau menjaga sholat wajib Allah akan memberikan lima kemuliaan Kalimat hafadhu ini menjaga apanya yang dijaga sholatnya Apa sholat di Jogodho Ya termasuk dimulai awal persyaratan untuk sholat Kalau kita pahami secara artifikinya La sholata liman la wudhu alahu Dimulai wudhunya juga harus ditata Sebab sholat itu tidak akan sah Manakala wudhunya tidak Tidak sah Makanya pemula-pemula sebagai santri Harus dipahami Walaupun kicapnya kecil Mabatil fikih tentang wudhu Itu juga dipelajari betul Karena itu menjadi persyaratan untuk sahnya sholat Nanti sampai Menjaga tentang urusan kehusuan Nah itu menanti kalau sudah Nyampe belajar kepada kiai tentang hati Allah memuliakan itu Maka menata itu dari awal Walaupun belum bisa khusus ya Kita tetap berusaha memperbaiki sholat Yang pertama Allah memberikan kemuliaan Allah akan menghilangkan Sempitnya penghidupan Kalau kehidupan seorang santri Sempite ngaji Sempite belajar Sempite mikir Dan lain sebagainya Kalau sudah dewasa ya Tentang sempitnya urusan Keluarga dan lain sebagainya Semuanya akan dimudahkan oleh Allah Dihilangkan kesulitan-kesulitan Kesusahan-kesusahan akan dihilangkan Makanya kalau bisa menjaga sholatnya Kalau betul pun sampai Tingkatan bisa khusus Jaminannya adalah sukses dunia Sukses akhir Akhirat Di dunia sudah punya kemuliaan seperti itu Nanti kalau kita mati di alam kubur Weyar fa'u Adha bal kobri Sebab Seksaan itu tidak hanya di neraka Malah di alam kubur sudah ada Dan yang namanya Kufrotan min kufarin niran Jurang-jurang neraka Ini sudah ada Namanya seksa kubur Ini ada cerita Seorang perempuan Meninggal dunia Adiknya ikut ngubur Ini yang ngaji kita Berisadul Ibat Ada kisah seperti itu Seorang perempuan ini masih perawan Mati Kemudian adiknya Ikut ngubur Ketika ngubur Adiknya ini bawa Uang Kalau dalam dulu kan Uangnya dirham Nah waktu ngubur Uangnya jatuh Tidak terasa Uangnya jatuh Ini karena banyak Uangnya jatuh Setelah ngubur pulang Ingat uangnya Di Apa Jatuh waktu Ngubur Kembali ke kuburan Dibuka itu kuburan Apa yang terjadi Dibuka kuburan itu Kakaknya Ya Ningnya tadi Sudah dibakar Disitu Kobong kuburan Akhirnya Ditumpul lagi pulang Nangis Ke ibunya Bu Apa yang dilakukan Kakak itu Anak-anak Kulawahum balik Ngeluk Dibukul lukur Tak balik Ini Tak buka Ibu Ini ku Ningwis di obong Neng alam kubur Di kuburan Nanti kubur Yang di Al-Quran Yang di Al-Quran Gampang Ya makanya Atau gampang Nah sholat Kalau seorang pelajar Gampang Nah sholat Sempit Dalam pemikiran Untuk mendapatkan ilmu Susah diatur Supaya kita Dihilangkan Diangkat oleh Allah Semua kesulitan Kesempitan Dalam hidup Hidup Dalam pelajaran ini Ya kita jaga Waktunya sholat Cepat dan sholat Disempurnakan Ikut Waktu sholat sunah Juga diikuti Seperti itu Ini ada kasus Kisah yang seperti itu Ternyata Di Alam Kubur Sudah dibakar Dipakar api Dihimpit Dihimpit bumi Ya no Ini ada cerita temenan Ini gara-gara Tawa Tawa Ini gampang Nah sholat Supaya kita Dihilangkan Dari seksaan Kubur Ya kita Bareng-bareng Istiqomah Joga sholat Joga kehusuane Supaya Dalam hidup dunia Sukses Akhirnya juga Sukses Kemudian Kemudian Nanti 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 Kalau sudah Diyamul Giyamah Yuktihi Kitabahu Biyamini Akan Dibilikan Timbangan Amal Di sebelah Kanan Ya ini Dicatat Alih Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Karena ada proses Untuk melewati Sebuah Sirat Waya Yang Murru Ala Sirat Kalbar Kilkhotib Seperti Kilat Yang Menyambar Seng Nyampe Suwago Nguluh Cerita Ini Kalau cerita Ini gampang Tapi Proses Untuk Menjaga Soal Tapi Kemuliaan Yang Dijanjikan Oleh Allah Sangat Luar Biasa Kemudian Yang Terakhir Waya Hul Nal Jannah Dihisab Gak Usah Dihisab Makanya Yang Pertama Kali Dihisab Yawmul Qiyamah Awal Mayu Hasab Yawmul Awal Mayu Awal Mayu Awal Mayu Hasab Abdu Yawmul Qiyamah As Solah Jadi Yang Pertama Kali Dihisab Yawmul Qiyamah Seorang Hamba Itu Tentang Solah Wa Idha Salukat Salukat Sa'iru Amali Wa Idha Fasadat Fasadat Sa'iru Amali Makanya Gak Dihisab Kalau Solah Dilihat Sudah Bagus Semua Jadi Bagus Tapi Kalau Sudah Yang Solah Nih Ambar Adul Ya Butuh Proses Lama Untuk Dihisab Jadi Menentukan Dunia Akhirat Sukses Adalah Kita Ojo Sembrano Solah Mari Kita Terus Ngikuti Aturan Kiyai Sebenarnya Amalan Amalan Yang Di Tunjuk Apanya Diberikan Kiyai Kepada Kita Itu Sebenarnya Semuanya Untuk Membagusi Solah Kalau Solah Itu Bagus Pasti Hidup Sukses Mudah Mudahan Kita Semua Mendapatkan Pertolongan Dari Allah Bisa Memperbaiki Solah Dalam Hidup Dan Mudah Mudah Selat Kita Diterima Insya Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Saya Kurang Lepinya Maaf Akhiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Istiqomai Kutu Diku Atno Istiqomah Dikiri Ditetep Atno Istiqomai Kutu Diku Atno Istiqomah Dikiri Ditetep Atno Tawakale Dianjep Atno Subwayo Bisok Abenyoto Supwayo Bisok Abenyoto Istiqomai Kutu Diku Atno Istiqomah Dikiri Ditetep Atno Tawakale Dianjep Supwayo Bisok Abenyoto Supwayo Bisok Abenyoto Sa'il Engkang Dikubah Yahi Menikah Engkang Didasarakan Dateng Surat Al-Baqarah Ayat An 45 Yang Ibu Niko A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Wasta'inu Bissabri Wassalah Datus Sedoya perkawis Niko Niko tergantung Salat Pramila Salat Maniko menempati Rukun Nomor 2 Sausik Syahadat Ikrah Syahadat Menawi Salat Niko Sahih Zohir Badini InsyaAllah Perkawisi Kulolan Panjenengan Sedoya menikungi Sahih Kalebut termasuk istiqomah Termasuk zikir kita Tawakal kita Zikir kita Tawakal kita Meniko sakit sahih Menawi napa? Menawi Ya Salat Niko Sahih Ya Tuntuh Sederhana Ya Waktu Salat Niko Kan Duhmu Zikir Zikir Iling Marangkusi Allah Menawi Salati Marangkusi Allah Menawi Ilingi Marangkusi Allah Waktu Salat Niko Sahih Niko Zikiri InsyaAllah Sahih Menawi Zikiri Sahih Tiyang Niko Mokonopo Mokos Sagit Ketagian Ketagian Dikir Marangkusi Allah Subhanahu Wata'ala Panjenengan Menawi Istiqomah Maus Kur'an Dumada'an Stunggal Wagdal Perjalanan Panjenengan Buatan Maus Kur'an Loh Ketagian Mokonopo Raus Semana Niki Ketagian Mokonopo Hilang Seperti Ada yang Hilang Nopo Niko Niki Kebiasaan Maus Kur'an Ya Salat Nging Adan Menawi Stunggal Wagdal Salat Niki Kelanen Ya Salat Niki Kelanen Kita Niki Morong Perjalanan Nopo Sebab Lintu Kok Kelanen Mokon Salat Duhur Ngo Niku Katus Mokon Barang Hilang Apa Hilang Niku 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 Berarti Nopo Salati Niku Kegolong Nopo Kegolong Sahi Senajan Salat Niku Kelasi Laman Diukur Denim Poro Arif Niku Niku Aduh Tapi Kebiasaan Salat Salat Niku Sahi Niki Saget Nopo Salat Salat Niku Saget Niling Niken Wanten Manah Termasuk Tawakal Tawakal Contoh Dendean Kita Menawi Salat Niki Sahi Niku Sdaya Perkawis Niku Makin Niki Niki Nik Tawakal Salat Niki 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 Sdaya barumah tanggah, masalah koncok, masalah donyo, duit langsak pinunggalan. Menawi kita ini biasa, biasa mengedepankan desik na sholat di nimbang perkara liyani. Mau kau apa? Mau kau tawakkal kita, kau sakit terlatih dengan sendirinya. Oh iya, waktunya sholat ya, di desik na sh, senajan nanggonekono, kita ini dibulet perkara, perkara rumah tangga ini bukan kata, perkara masyarakat itu bukan kata, pekerjaan itu bukan kata, menawim desik na sholat, oh waktu adhan, oh iya, 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 cepat-cepat sholat. Ya, apa caranya nanggisa sholat khusus sholat jamaah. Niki terus dibangun. Mau kau akhirnya apa? Akhirnya tawakkal kita pasrahi kulalan panjirin kan sedaya menikah, sakit-sahit. Lah, kata semakata menikah, termasuk apa? Termasuk tiang muslim, tiang engkang, iya, desik na masalah akhirat, iya, sholat itu kan pasti masalah akhirat. Ya, masalah gusi Allah, masalahnya gusi Allah, dateng gusi Allah, kewajiban dateng gusi Allah, diruminakan, didesik na, didahulukan, dinomor satukan. Menawi kata semakata, ya, keranten kita ini enggak ada mana, ya, purun desik na, perkara sholat, perkara ini pun Allah subhanahu wa ta'ala. Moga Allah, moga Allah bakal nopo, bakal nyukupi sekabiani perkara kulalan panjirin kan sedaya, nopo nyukupi perkara dunya ini, dunya kita, nopo utawi perkawis akhirat kita. Tapi bakal dicubukupi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, prahmila, ya, poro, ya, kekasih pun Allah subhanahu wa ta'ala, ngilingakan sekabiani, ya, tiang-tiang engkang podo iman, ya, ngilingakan kulalan panjirin kan sedaya, ya. Kelawan da'wipun, man'amila, li'akhiratihi, kafahullahu amrodhinihi wa dunyahu. Utawi sapani wong, ya, kan ngelakoni, ya, li'akhiratihi, ya, ngelakoni kanggu akhirati, mbajegno perkara akhirati. Kalibut wong dan muriku masalah sholat, yang paling utama, maka pasti, kafahullahu gusi Allah pasti, nyukupi hu ing tiang kolawahu, ya, sopa Allah gusi Allah, nyukupi nopo amrodhinihi, sedaya perkawis, ya, agamoni, lan sedaya perkawis, dunyahu perkawis, dunyani, ya. Ya, oleh sebab itu, maka Islam itu, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberi konsep, ya, sholat niku, ya, menjadi rukun Islam kedua. Keranten, ya, seperti yang dikatakan tadi, sedaya perkawis niku, wantenah, wanten jurni sholat. Ya, berahmi lo, poro santri, khususnya pun santri modern, ya, Ya, terus pun di mawan, mangi, panjen dengan sedaya, ya, cita-citahi, ingkang dipuna, pedunga akan, dining, romo yahi, lan ditirakati, dan terus pemikir-pemirki kelas dunia, ya, tokoh-tokoh dunia, ya, pengelumrat-pengelumrat dunia, ya, artasipun derajat ini kumulio, lan derajat ini kucobo, ya. Ya, kata pengeri dunia, ya, meskipun demikian, maka apa? Maka ketika panjen dengan sedaya, ya, di saat seperti itu, kalau ketika masar maja, khususnya saat ini, di pondok pesantren, ya, sudah membiasakan diri untuk melatih, ya, sholat dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah, ya, mudah-mudahan panjen dengan sedaya, ya, diangkat derajat di dining Allah subhanahu wa ta'ala, dohir batini, panjen dengan amin, Allahumma amin, panjen dengan sedaya, tetap bajak dan dani, sholati, sehingga panjen dengan sedaya tetap iling marang Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga waktil pungkasan umuri panjen kularan panjen dengan sedaya, sakit di takdir Allah subhanahu wa ta'ala, khusunul khatimah, amin, Allahumma amin, maka, dan ingkak sakit kula sampaikan, ihidina suratul mustaqim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, Senacan akeh rintangani, senacan akeh ujiani, senacan akeh tantangani, hocok mundur diterus noai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yang saya pahami, pada ngaji malam ini ialah jikalau kita memiliki cita-cita yang tinggi pasti akan banyak rintangan dan tahan-tahan tugas kita ialah bekerja keras serta mengimbangi dengan doa masalah cerdas, pintar, dan banyak rezeki itu adalah ketetepan Allah Allah yang akan berikan jadi tidak usah dipikir tentang hal itu serta yang penting juga memohon restu kepada orang tua agar proses kita dikawal dengan doa beliau dan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala biasanya orang yang mencari ilmu itu kendalanya yang pertama ialah pasti yang paling sering males sulit memahami konsisten atau istiqomah jikalau kita sadar dengan kesulitan itu mintalah pertolongan kepada Allah agar diberikan kemudahan dan jangan anggap kesulitan yang diberikan oleh Allah itu membuat diri kita goyah mental kita jatuh apalagi pesimis maka melatih open minded atau berpikir terbuka dan melatih lapang dada atau jembari ati itu penting bahwa kesulitan yang diberikan oleh Allah itu akan menuai manfaat yang besar bagi kita dan agar tidak menimbulkan banyak penyakit pada hati dan pikiran kita seperti halnya sering mengeluh bersuudan kepada Allah yang menyebabkan penyakit hati seperti halnya juga berpikir yang berlebihan atau overthinking tidak yakin dengan ketetepan yang Allah berikan maka dari itu pada ayat Al-Baqarah itu pada ayat Al-Baqarah ayat 45 kita diingatkan untuk menjaga sholat kita dan menjaga sabar kita yang bisa dijadikan pedoman ialah jadikanlah sholat dan sabarmu itu sebagai pertolongan kalian itu saja yang bisa saya pahami itu suratul mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh